Halo Jempol Lover, sebelum memulai video ini, jangan lupa untuk subscribe, komen, like, and share Jempol Official Indonesia. Karena kalau subscriber sudah mencapai 5 ribu, Jempol Official Indonesia akan membagikan uang tunai sejumlah 5 juta rupiah untuk 5 orang pemenang. Tidak hanya itu, kami juga akan membagikan merchandise menarik dari Umbar Mancing Cap Jempol. Jadi jangan sampai kelewatan kesempatannya dengan Umbar Jempol Mancing Jadi Buat. Eh, apaan nih? Baru lihat, jaka apa nih kertas di sini? Lomba mancing hut kemerdekaan RI ke-78. Di kolam pemancingan kandang ayam Pak Ali. Gunakan kostum khas warga plus 6-2. Duel maut paling bergengsi. Bang, lo dapet undangan ini juga nggak? Lomba Mancing Hut Kemerdekaan RI ke-78? Iya nih, gue juga dapet. Apaan nih ya? Siapa yang menang kita? Ini ada pake kostum khas warga 6-2 lagi, gue pake apa ya? Gue juga pake apa ya? Bermutin pake apa? Ya, ntar gue pikir dulu. Rahasia lah, masing-masing lah. Oke, kalau gitu. Terima nih tantangan ini nih. Ya, terima dong. Ngapain lawannya siapa emang itu? Ya, ini nih. Duel maut paling bergengsi. Kang Ito versus Om Yusuf versus Om Ervin versus Bang Aji versus Mbak Muti. Iris tipis. Sombong. Ya udah, nanti gue pikirin deh gue pake kostum apa. Halo Jempol Lovers. Hari ini saya sudah hadir di salah satu kolam pemancingan di daerah Jerupang, Pak Rigi. Menghadiri undangan yang sudah datang untuk saya hari ini dalam rangka memperingati kemerdekaan. Bisa dilihat hari ini ada yang beda, saya pake kebaya. Dan teman-teman saya yang lainnya juga pake kostum-kostum unik kira-kira bagaimana hari ini keseruannya. Hari ini kita akan lomba mancing. Tim jempol semuanya turun ke Empang. Ada Kang Ito, ada Om Ervin, ada Om Yusuf, Bang Aji, dan juga saya. Kira-kira siapa hari ini yang menang dalam rangka merayakan kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-78? Ikutin terus keseruannya. Dengan lomba jempol, mancing jadi quest. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Anak SD nggak boleh, Pak. Astagfirullahaladzim. Pacara dulu saya, Pak. Ini nggak boleh anak SD naik motor. Pacara dulu tadi ini buru-buru, makanya bawa motor, Pak. Gimana? Kalau ketahuan polisi kan bahaya. Ini buru-buru pas saya naik motor. Ada anak SD naik motor. Iya, Pak. Gimana sih? Telat udah ini, udah jam berapa? Jam berapa? Pacara dulu tadi. Ini gimana? Pacara dulu. Aduh. Pacara dulu tadi ini. Bawa-bojoran dulu, pacara dulu tadi. Ini harus dikasih pelajaran nih. Sering banget kayak gini. Nggak. Kalau orang-orang sekolah itu kan bawanya buku. Ini nggak apa bawa joran. Kalau ini kita mau belajar mendekat dengan alam, betul kakak pembina. Betul. Itu yang kita. Oh, ini kakak pembina sekarang. Jadi sekarang dalam rangka memperingati keberdekaan, kita hari ini cosplay khas orang Indonesia. Kalau saya pakai kebaya nih. Lalu yang ini, setelahnya cosplay jadi unyil. Tandinya orang bertahawing. Jadi anak SD, dan kalau ini jadi kakak pembina perang muka. Kakak pembina saya ini. Siap-siap kita mau dibarisin abis ini. Bebe. Nah, kalau yang ini, kakak pembina nyalain ya. Dengan umpan aja capres. Nomor berapa kak Ngito ini? Nomor gila. Ayo kita siap-siap sekarang. Ini umpannya. Ini umpannya masing-masing ya. Beda-beda semuanya. Pokoknya nanti tanyain aja satu-satu. Ikutin terus selanjutannya. Dengan umpan Jepol. Mancing jadi bukan. Jadi kita mau pengundian lapak. Sistemnya gambreng. Siapa yang kuat pertama adalah lapak satu, kedua, dan selanjutnya. Om Pimpa Layu Gambreng. Nah, dua. Suit. Nah, dua. Satu, dua. Om Pimpa Layu Gambreng. Bapak diat. Batu kertas. Udah, yang mana punya saya? Oke, Karine masih mandiri. Ini ya gue ya? Masih. Aduh, mocan. Enggak, makan. Oh, makan. Makan. Tuh, setiap sampai terlek. Waduh, langsung tanyain satu-satu aja. Bapak? Satu. Satu. Ih, jelang banget gue mau mancing ini gue. Waduh, straight gue satu. Eh, biar gampang korangnya. Tuh, biar gampang lu bukainnya. Korang doang. Tidak ada korangnya. Namanya kacat. Ya, elah dua. Ah. Bapak putih. Satu ya. Mas yang memban. Ini dibuka. Eh, terlihat susah ya, mancing dapet kayak kayak dia. Bisa diperhatikan. Aduh, sayang banget tubuhnya. Ya Allah. Ini pedi lagi, ya Allah. Tadi lu mau berapa kok? Atu, atu, atu. Ah, mer, pala lo, mer. Ah, gue di belom mancing. Apa, pala lo, mer? Dua. Kok enggak boleh? Eh, enak aja. Orang saya capek-capek bikin mati. Tapi ini pakai umpan apa kakak Bung Wina? Saya pakai gendara tadi. Satu bungkus, telur asin. Pakai kuningnya ada. Kekara itu satu setengah sendok. Terus pakai jagung susu. Udah dapet gue apa? Udah dapet dua ekor. Dua ekor ya? Cuk, angkri. Makan ya. Ma, 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 ma. Eh, gue kira. Kenapa? Waduh. Dua. Dua. Aku juga dua ya. Diandalkan. Kan itu pakai apa aja kan? Gendara, satu kuning telur rebus, satu telur bebek ya. Santan kara, dua sendok. Terus pakai amis spesial. Kasih air dikit. Air kolam tadi saya pakai. Udah, terus keroto. Seikhlasnya aja. Lepo langsung makan. Dua, dua. Dua. Tapi empin. Asik, oke. Be, pakai umpan apa hari ini, Be? Hari ini pakai umpan. Pakai gendara satu. Sekaranya satu sendok. Kami spesialnya satu. Kuning telur rasin. Simple ya umpannya ya? Umpan mah simple. Udah dapet berapa? Alhamdulillah sih tiga. Ah, mau ngecel. Kalau tadi, kalau nggak mau ngecel, dapet banyak. Iya lah. Iya, 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 iya. Tadi gara-gara ajingnya kok begitu tuh. Dapet lagi. Berapa, Ji? Empat. Adek, pakai raci kenapa hari ini, Adek? Saya hari ini pakai regular amis spesial dan punah goceng. Gila. Gila. Gue dapet lagi. Gue dapet nih. Tiga. Dapet berapa ekor? Empat ekor. Itu ibu kartinya umpannya lu bedain kayak gini? Gau. Curiga gue juga. Enggak apa kali itu dia. Eh, bukartini. Dia lagi ngejahit ya, bukan mancing. Leman belum ngarik, Uutih? Belum. Oh, ibu gimana? Orang suruh masak di rumah, suruh mancing. Ini lagi satu. Ke sekolah. Mancing dulu. Perang maju makanya. Di Bukartini, narik. Bukan lama itu. Uutih, dapet juga. Nih, nih. Tiga ya. Di Bukartini, berapa? Satu. Jangan dibiarkan. Kapal tongkang, lu tarik nih. Kapal tongkang. Kapal tongkang, lu tarik ngejahit. Berapa, Ji? Nau. Kangito? Lima. Empat. Empat. Empat empat. Sipat. Kamuti? Sepuluh. Sepuluh. Nol yang gelimbing. Kapal minah? Tiga. Tiga. Wuh, double. 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 Dabble. Anjay. Ayo, udah menang kemana-mana. Kayaknya di situ semua. Tempel. Punya gua. Jurnal ya, Ji? Keser nonton doa nggak? Asik. Berapa? Gua berapa? Sampai lupa dah. Hoki. Jadi, di mana yang tadi ya? Oh, di tiga perempat. Galon. Galon aqua. Ada ikannya dua puluh bici tuh langsung menang dia. Tujuh. Lu sih, pocel-pocelin. Melin. Hei. 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 Duduk, duduk, duduk. Hei. Apanya nih? Itu nih bawahnya. 14 ekor. 14 ekor. Wih, nambah lagi kayaknya nih. Udah sapu-sapu. Nyenggit lagi. Makan itu. Oh, makan. Makan telak gitu. Oh, makan. Sikat-sikat. Sikat-sikat. Iya. Itu. Lu lagi di sambit. Sini, Dek. Terima kasih. Alhamdulillah, nambah. Bapak. Berapa yang buka betul ini? Dua. Dua. Puluh. Tuh puluh? Halo, Jempol Lofa. Sekarang saya sudah bersama Pak Mudas. Pak, mungkin bisa diceritakan dengan teman-teman Jempol Lofa. Saya ada di sini. Lokasi dan alamat lengkap dari kolom pemancingan ini. Pemancingan Pak Ali. Iya, kandang ayam. Kandang ayam. Ini lokasnya di sekitaran Parigi, betul ya Pak? Iya, betul. Parigi baru dipanggilnya. Iya, Parigi baru. Oke deh. Kalau untuk pemancingannya sendiri, Pak, ada ikan apa saja? Oh, ini komplit sih. Di situ ikan lele, ini ikan emas. Kalau di sana bakwal. Ya, bakwal. Patin ada. Oh, ada semua. Di sebelah sana jaman. Oke, berarti cukup variatif ya Pak. Ini kan kalau yang tadi ini untuk mancing harian ya Pak? Iya, betul. Kalau ini kan untuk lomba. Iya, kalau ini ada tali-tali seperti ini, berarti kan ini untuk lomba gitu ya Pak. Kalau misalnya untuk lombanya biasanya jadwalnya seperti itu. Jadwalnya? Ya, minggu sih biasanya. Setiap hari minggu. Kalau untuk jamnya? Kalau malam juga main, ya tiap malam. Jadi setiap hari malam dan setiap hari minggu jam? Jam dari jam 9 pagi sampai jam 5. Jam 9 pagi sampai jam 5. Oh, lomba. Iya, benar-benar. Berarti lomba ya jatuhnya. Untuk tiketnya berapa Pak? Tiketnya variasi sih. Dari 200 ribu sampai 250. Tergantung dari ini ya. Jadi tergantung dari hadiah ya. Dari hadiahnya. Kalau hadiahnya besar ya, kita tiketnya harus diperbesar gitu kan. Orang lomba yang misalnya pengen hadiahnya lebih besar ya, kita lebih besar lagi tiketnya seperti itu. Kalau malam cuma 150 ribu, enggak 110 lah kalau malam. Tapi setiap malam gitu. Oke, kalau dengan jadwal yang sudah disebutkan tadi Pak, itu khusus untuk ikan mas aja? Ikan mas, ya kalau di sana lomba galapung ya, galapung lele. Oh, galapung lele juga ada di sini ya? Iya, dia sama malamnya dua kali presisi dalam arti kata dari jam 8 sampai jam 10, dari jam 10 sampai jam 1 itu. Malam? Iya. Dua sesi ya, permainannya. Oke. Kalau untuk patin sendiri gimana tuh Pak? Itu harian atau lomba juga? Yang mana patin? Harian. Harian. Oh, harian. Iya, harian dia. Kalau ikan mas tadi berarti mas itu juga galapung? Iya, galapung. Enggak, ini dipakai lomba. Kemarin sih pakai galapung, terus dirubah lagi dengan lomba. Tadi sih kayaknya lomba nih kurang begitu minat orang, jadi kayak mau dibikin galapung lagi nih nanti nih. Oh, jadi nanti kedepannya recara-recahnya? Iya, mau dibikin galapung lagi. Kalau itu kan udah hariannya itu mah udah nggak diganggu-gugat lah kalau yang harian mana. Oke, kalau harian tuh tiketnya berapa Pak? Kalau harian 60 ribu. 60 ribu ya? Iya, sehari pul. Iya, dari pagi sampai sore. Untuk peraturan sendiri gimana tuh Pak? Adakah umpan-umpan yang dilarang? Enggak, enggak ada yang dilarang. Bebas. Bebas ya? Iya, bebas. Bebas, umpan bebas. Berarti tadi untuk mengenai jatuh. Udah lama juga sih sekarang yang dibuka ini dari tahun 2009 kalau nggak salah. Oh, lama banget ya, 2009 ya? 2009, berapa tahun kira-kira-kira ya? 2009. 2009, sekarang berarti sudah sekitar 14 tahun. Iya, sekitar segitulah. Ini untuk teman-teman yang mau mampir, ini lokasinya tidak jauh dari Bintaro. Iya, dari Bintaro. Pinggir tol lah. Pinggir tol jelupang ya? Iya, pinggir tol. Untuk bisa di-searching mungkin Pak di Google namanya kolam pemancingan? Pemancingan ini aja, kandang ayam Bang Ali. Kolam pemancingan kandang ayam Bang Ali ya? Iya, terkenalnya kayak gitu aja. Terima kasih Pak Mudas atas informasinya. Mungkin kalau untuk selengkapnya nanti bisa hubungi nomor palitinya di bawah ini ya. Siap. Terima kasih Pak Mudas. Yuk, sama-sama. Terima kasih. Dengan doma jempol, mancing jadi puas. Tuh, makan apa enggak jalan gitu? Kakak pembina, mancing apa enggak? Apa angin? Itu makan itu? Oh angin, kena bang. Ya, gue diperibitin. Tadi harusnya. Kan, mepet-mepet itu pasti ada, Yusuf. Tuh, habis gue colek, kakak pembina, narik ya. Ya, kita sudah selesai mancingnya. Sekarang kita mulai berhitung dimulai dari Kang Ito dulu. Kang Ito dapat berapa? Saya dapat tujuh. Eh, salah. Tujuh. Saya narik 15 ekor. Oke. Saya 8 ekor. Eh, 8. Siap, saya 9 ekor. Iya, siap, siap. Kalau saya kan anak ibu-ibu, emang kalau saya bukan mancing, nimbak air. Pakai galon, cuma 2 doang. Ya, jarak satunya 15 ekor. Jatuh kepada anak SD. Apresiasi ini diberikan kepada pemenang juara satu lomba mancing kemerdekaan RI ke-78. Wih, deh. Saya pakai umpan regular ame spesial, tunang goceng, santan karanya setengah bungkus, sama kejunya setengah. Pokoknya, mancing terus. Jangan lupa subscribe, komen, like, and share. Dengan umpan jempol, mancing jadi buat merdeka. Terima kasih.